Happy cuan sobat investor semuanya baik pada kesempatan kali ini ya jumlah lagi dengan channel Eka Vlog kali ini saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan strategi menghadapi market di minggu depan ya jadi ini berlaku untuk satu minggu ke depan jadi di minggu kedua di bulan September ya tahun 2021 baik saya akan memberikan informasi dulu terkait IASG ya jadi September ini memang menjadi icon tersendiri ya bagi para investor dimana ada yang bahkan sampai dibikin lagu ya lagunya judulnya adalah wake me up when September end jadi memang pasar ketika bulan September ini kebanyakan terjadi sesuatu yang kurang baik ya dan pulihnya balu di bulan Oktober November dan Desember nah ini juga ternyata terjadi ya pada IASG kalau IASG itu memang untuk tahun 2021 ini adalah market yang stuck ya untuk IASG karena pergerakan IASG dari awal tahun sampai dengan bulan ke-9 ya jadi memasuki kuartal terakhir di tahun 2021 pergerakan IASG hanya di seputaran ini ya jadi ini adalah komposite indeks komposite bisa kita lihat dia hanya berputar di support berwarna hijau ini dan resisten di warna orange yang saya buat ya jadi di 5.700 sampai dengan 6.100an ya tidak pernah bergerak dari area ini sehingga bagi beberapa kalangan terkama di investor untuk IASG itu adalah kabar yang tidak menyenangkan ya karena IASG berkutat stuck di angka indeks yang sama ya bahkan pada beberapa saham itu meluncur ke bawah ya seperti saham yang dulu dikatakan sebagai saham yang bagus UNVR itu juga tidak pernah naik 5 tahun terakhir turun dan bahkan sekarang berada pada harga terendahnya kemudian demikian juga di saham sektor rokok seperti HMSP HM Sampurna dan GGRM Gudanggaram juga mengalami hal yang sama Gudanggaram sempat pulih setelah turun jauh ya di Rp32.000 kemudian sempat kemarin pullback ya naik naik di Rp44.000 dan sekarang balik lagi ke area Rp33.000 nah itu yang terjadi ya pada beberapa saham yang juga cukup cukup menjadi primadona ya HMSP GGRM serta UNVR itu adalah saham primadona di indeks Indonesia ya dan ternyata pergerakan mereka bukan naik malah meluncur turun nah ini yang menyebabkan juga pasar IASG menjadi lesu sehingga banyak investor yang pelari dari IASG ke instrumen-instrumen yang lain seperti cryptocurrency ya sehingga itu ya bisa kita berikan view untuk IASG ya hanya ada beberapa saham yang memang sengaja digoreng ya untuk IASG itu beberapa saham seperti EMTK, DCEI dan juga Bank Jago ya dari saham Bank Jago kemudian ada beberapa saham yang lainnya juga yang naik secara signifikan tapi kemudian juga seperti DCI itu di band ya kemudian info yang berikutnya selain IASG seperti itu ya di untuk IASG kemudian kita berikan info untuk cryptocurrency, cryptocurrency ini sempat berjaya ya pada awal-awal tahun sempat terjadi bullish trend yang demikian tinggi ya sampai menyentuh 900 juta rupiah kemudian kali ini mulai bulan April dan Mei kemarin terjadi jam besar-besaran ya sehingga sampai dia berada di angka yang 28 ribu USDT dan sekarang sudah naik kembali di angka 45 ribu ya kemudian kemarin beberapa hari yang lalu itu sebenarnya sudah berada di atas 50 ribuan tetapi terjadi dam lagi dan damnya ini karena ada salah satu negara yang yang memborong untuk BTC ya diinvestkan El Salvador ya jadi El Salvador itu sudah punya 500 BTC dan ini menyebabkan salah satu orang yang ikut ini ya satu lembaga yang tidak senang dengan itu ya sehingga kemarin di dam dan sekarang sudah berbalik lagi ini menurut saya sudah jika BTC bertahan pada 45 ribu sampai dengan 47 ribu maka dia akan sideway disitu lama dan kemudian dia akan naik kembali itu untuk BTC ya kemudian saya akan memberikan informasi ini ya saya share seluruh share screen lagi karena tidak terlihat itu ya nah ini ini juga BTC ya ini bisa kita lihat ya ini lebih jelas disini bahwa disitu sinyalnya masih sinyal yang menuju ke bawah ya jadi artinya harus ambil posisi short tapi kalau untuk yang sekarang akan riskan ya karena karena pelemahan dari BTC itu juga sudah mulai terbatas lalu kalau kita lihat Alcoin lainnya ya bisa kita lihat ini untuk ETH ETH sebagai salah satu Alcoin yang paling kuat setelah BTC bisa kita lihat dia sudah mulai reversal untuk naik ya ini sudah naik sekitar 1,5% dia bertahan di atas 30 atas 3 ribuan ya sekarang di 3.325 memang disini kalau kita lihat memang untuk indikatornya menunjukkan bahwa zona hijau artinya money flow itu mulai mengalir lagi untuk ETH ya sebagai kita ketahui ETH adalah dengan smart contractnya itu banyak aplikasi yang berjalan di atas jaringan ETH memang kendalanya ETH sudah mahal dan cash fee-nya juga besar sehingga pesaing terdekatnya adalah BNB ya sekarang ini karena BNB punya finance smart chain nah itu ya kemudian coba kita lihat untuk Alcoin lainnya Matic ya nah ini Matic Matic ini juga berjalan di jaringan ETH tetapi dia ada berada di lapisan layernya dan Matic juga masih sudah mulai naik ya Matic juga sudah mulai naik sama dengan ETH dia memiliki keistimewaan walaupun berjalan di jaringan ETH gas fee-nya dari Matic ini murah ya jadi Matic ini memperbaiki kelemahan dari ETH nah kemudian jadi semuanya hampir semuanya sudah pullback ya karena BTC juga sudah mulai menguat kembali lalu coba kita lihat ini Polkadot ini juga solusi untuk masalah yang dihadapi ETH ya dan kalau ETH itu dikatakan sebagai blockchain generasi kedua maka Polkadot adalah blockchain generasi ketiga sekarang ada kendala saya share lagi nah ini ya Polkadot adalah blockchain generasi ketiga dan ini sudah ada untuk ChaperBee-nya sudah ada dot warna hijau artinya ini pun juga nah sekarang dot itu sudah sudah naik tinggi sudah naik tinggi ya jadi dia tidak mendahului BTC sudah 9% untuk Polkadot ya dan ini kita bisa lihat zona hijau-nya ini ya money flow-nya ini menebal itu untuk Polkadot lalu kita lihat blockchain generasi ketiga lainnya yaitu Cardano ya coba kita lihat Cardano nah untuk Cardano bahkan sudah ada sinyal untuk buy lagi ya dan Cardano sudah naik 6% ya ini saya menggunakan sistem algoritma trading ya sehingga bisa di dia sudah kita tinggal mengikuti ini kalau ada sinyal segitiga warna hijau mengarah ke atas artinya bisa ambil posisi long lalu coba kita lihat jadi ada ini juga blockchain generasi ketiga ya yang dia mengatasi permasalahan memberikan solusi kelemahan-kelemahan dari ETH lalu IOS IOS ini kemarin tempat naik tinggi lalu ini IOS tetap masih downtrend ya karena kita bisa melihat IOS juga saat ini masih turun 6% dan ini indikator market chapernya ini zona birunya berada di bawah sehingga IOS belum pulih ini ya lalu coba kita lihat link ini chain link ini juga solusi blockchain generasi ketiga juga dan bisa kita lihat untuk chain link ini juga masih sudah sudah mulai pulih ya tetapi tidak tidak terlalu tinggi kenaikannya itu ya lalu coba ini informasi beberapa yang bisa saya berikan untuk beberapa instrumen lalu coba saya lihatkan untuk metal ya yang metal ini adalah gold gold bagaimana dengan gold ya gold bisa kita lihat disini gold ini sideways ya menurut saya jadi karena pergeragannya hanya berkutat di ini di area ini ya ini adalah time frame daily dia untuk selama selama September ini dia berkutat di area sini ya jadi dia tidak pernah bisa melebihi ini 18 1827 dan dia paling rendah juga berada disini di area di atasnya hijau ini ya jadi di 17 ini ya bisa bisa terlihat ya di situ iya 17 itu 16 182 jadi berkutat di area situ jadi untuk untuk gold itu cenderung sideways dan malah cenderung melemah ya karena apa karena kita bisa lihat kita lihatkan untuk indeks dollar ya karena dollar itu menguat kembali setelah pernyataan Jerome Powell dalam Jackson Hole yang pada saat itu dollar tiba-tiba melemah karena tapering itu tidak jelas waktunya kapan Jerome Powell menyampaikan belum jelas dan ini bisa kita lihat dollar ini masih cenderung naik ya kalau kita lihat ini indeks dollar itu masih bullish trend ya kemarin sempat koreksi dan sekarang naik lagi memang ini indikatornya berbunyi strong down tapi ini arahnya juga masih naik dan pergerakannya di batasi area di bawah yang berwarna pink ini dan yang berwarna hijau ini kecenderungannya naik itu yang menyebabkan emas juga melemah karena dollarnya menguat nah coba kalau ya SG itu kenapa kok bisa melemah kita bisa lihat kondisi di nasdaq ya nasdaq dan indeks tujuhnya seperti apa ini kebetulan ada ya kita lihat untuk nah ini nasdaq nya juga jatuh nah ini ya ini time frame time frame jam ya nah ini nasdaqnya itu jatuh kemarin ya jadi sudah mencapai titik tertinggi dan kemarin ada sinyal untuk sell ya jadi makanya ya SG di sepanjang waktu kemarin juga tidak terlalu bagus karena nasdaq dalam satu minggu ini koreksi ya makanya pengaruhnya juga sampai ke IASG karena tetap ada hubungannya ya tetap ada hubungannya antara nasdaq dan daujun sebagai indeks dunia ya kiblatnya indeks dunia dan IASG sebagai indeks di Asia itu pasti mengikuti daujun dan nasdaq oke demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih happy cuan salam sehat jangan lupa ya dukung terus channel ini sehingga channel ini bisa berkembang menjadi channel yang besar dengan membawa manfaat buat para viewer dan para subscriber channel ini terutama khususnya di bidang investasi terima kasih happy cuan salam sehat terima kasih